Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama Tuhan Yesus akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tema membaca Alkitab kita hari ini ialah setiap orang melakukannya. Terambil dari kitab 1 Korintus 5 ayat 1 hingga pasal yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu atau orang dengan penyembahan berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi, yang kutuliskan kepadamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabu atau penipu, dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari kehadiran pada orang-orang yang tidak benar? Dan bukan pada orang-orang kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan, tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatakan kerugian? Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, benci, orang pemburi, pencuri, atau kikir. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa di antara kamu, demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan dan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahu ke kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahu ke kamu bahwa siapa yang mengingatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas. Keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahu ke kamu bahwa tubuhmu adalah baik kudus yang didiami di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliaikanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara. Saudara ada seorang anak muda bernama Tracy. Tracy suatu kali tiba di sebuah pesta. Timnya memenangkan pertandingan bola basket. Dan setiap orang sangat senang saat tiba di pesta itu. Namun dia mulai ragu apakah dia perlu ada di situ. Ada minuman bir disajikan dengan bebas. Teman-temannya merokok dan minum minuman keras. Saat dia berjalan mengelilingi rumah itu. Dia memperhatikan bahwa tidak ada orang dewasa di situ. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada disana yang usianya di atas 18 tahun. Orang-orang disana menjadi begitu bebas pemuda dan pemudi disana melewati garis batas dalam pergaulan seksual mereka. Sementara Tracy memperhatikan pemuda-pemudi itu mulai berpasangan. Dia mulai berpikir. Apakah standar pergaulan yang menghormati Allah itu? Setiap orang terlihat bisa terlibat dalam pergaulan intim dengan lawan jenisnya. Tapi mengapa aku tidak boleh? Saudara apa yang Allah katakan tentang seksualitas kita? Dia mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita adalah miliknya. 1 Korintus 6 ayat 12-20 menjelaskan perspektif Allah. Dimana hubungan seks diciptakan untuk pernikahan saja. Karena Allah ingin kita memelihara diri kita untuk pernikahan, maka kita tidak boleh melakukannya jika belum menikah. Mengikuti standar Allah tentu akan membawa banyak keuntungan bagi kita. Yang pertama, tindakan kita pastinya akan menyenangkan Allah. Yang kedua, kita tidak akan membawa penyesalan seksual ke dalam pernikahan kita nanti. Yang ketiga, kita memperkecil risiko penyakit menular seksual. Dan yang keempat, kita akan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Adakah hal kita berkata bahwa standar ini selalu mudah? Tentu saja tidak. Tetapi, mematuhi standar Allah dalam hal ini adalah sesuatu yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami. Bahkan kami juga telah menjadi milikmu. Tubuh kami adalah baitmu dan Engkau mau agar kami hidup kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus memelihara kekudusan kami. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan kami, menjaga kami dari dosa yang berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Sebab tubuh kami adalah milikmu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.